Jalan Tol Setelah meresmikan jalan tol Cisumdawu pekan lalu, ada lagi tol yang diresmikan Jokowi baru-baru ini. Kini giliran tol di Bengkulu yang diresmikan orang nomor satu di Indonesia itu. Presiden Jokowi meresmikan jalan tol Bengkulu-Taba Penanjung pada Kamis, 20 Juli 2023, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jalan tol tersebut jadi yang pertama ada di Bengkulu. Untuk pembangunannya menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, yakni mencapai 4,8 triliun rupiah. Nah, jalan tol Bengkulu-Taba Penanjung merupakan bagian dari ruas jalan tol Bengkulu yang direncanakan bakal dibangun sampai ke kota Lubuklinggau di Sumatera Selatan. Dengan adanya jalan tol ini pun diharapkan bisa membantu mengembangkan ekonomi daerah. Traveller yang bepergian lewat Bengkulu pun bakalan semakin lancar mobilitasnya. Dengan jalanan yang makin lancar, bisa memangkah selamanya waktu perjalanan darat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!